Oke halo guys, balik lagi di channel YoEnjoy Nah hari ini kita bakal main game Nama gamenya adalah Debat Kocak Dimana nanti kita akan mempersatukan antara 2 orang untuk berdebat ya Mempersatukan 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 Memisah itu Kita akan mengadu domba Lebih tepat ya Kita akan mengadu domba 2 orang Dengan tema yang sudah nanti gue tentukan ya Sebagai basit Nah untuk peraturan dari debat ini Sebenarnya kita sudah menyiapkan sebuah video Untuk Apa? Rangkuman Peraturan dan sistem permainannya So Cek dulu video yang satu ini Hai Kali ini kita akan main game Nama gamenya adalah Deco Debat Kocak Games yang satu ini merupakan pertandingan Perdebatan yang kocak Dan bodoh Tapi membuat kita pintar Dimana nanti bakal ada satu asit Yang melunakan tema dengan sesuka hati Yang akan diperbaikan oleh para peserta Kemudian masing-masing peserta Harus mengeluarkan argumen Dengan tiga kata bantu sebagai literasi Yang telah di list oleh masing-masing peserta Dan wasit secara acak oleh bantuan aplikasi Dimana aplikasi ini bisa merangkum berbagai kata Mengacaknya Dan juga mengeluarkan kata yang kita perlukan Sistem pertandingan debatnya Satu lawan satu Dari masing-masing perwakilan tim Karena Hanya akan ada satu pemenang dari game ini Ghost dari game ini adalah Wasit harus mencari argumen Yang paling masuk akal dari para peserta Sebagai pemenangnya Dari tema yang diangkat Dengan tiga kata bantu secara random Yang diungkit Oke jadi udah ngerti ya Dari video tadi Sistem pertandingannya kayak gimana Udah liat kan ya? Udah liat ya? Udah Kan yang buat Oh iya Yang edit juga ya? Gimana sih lu? Oke Jadi Tapi Wasitnya gue aja ya Ikram Ikram soalnya Gapal Pancasila Gapal Pancasila Gapal Pancasila Harusnya yang ditanya tadi Rukun Islam Gapal Pancasila Gapal Pancasila Harusnya sih gitu Rukun Islam Dia Muslim Gapal Pancasila Gapal Pancasila Bentar Gue siapin dulu Aplikasi Nah jadi di aplikasi ini Kita bisa Acak Acakata Ya Acakata Acakata Oh tapi gue kenalin dulu nih Kenalin dulu nih Perserta yang akan bertanding ini Adalah Ada Di sebelah kiri gue Ada Abdul Untuk tangan Untuk abu ya Siap kalah dia Di sebelah kanan gue Ada Bedu Oke Siap menang dia Tandanya jangan siap kalah gue Emang harus beda Harus beda Harus beda Harus beda Gak 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 Harus beda Namanya juga udah beda Udah beda Orangnya beda Debat harus gitu Jangan debat dengan diri sendiri Kalau debat sama bukan debat Bukan Bukan debat Oke Sebelum gue mulai Perdebatan ini Gue akan kasih tau ya Tema yang akan kita angkat Ini tema yang akan gue angkat ini adalah Fenomena yang sudah turun temurun Dilakukan oleh orang Indonesia Nah tema ini Sebetulnya perdebatan ini Sangat banyak sekali Didebatkan oleh orang-orang Di masyarakat sekitar Dimana fenomena ini Itu menjadi Kadang-kadang menjadi Sebuah Polemik Sehingga bisa menimbulkan Tauran-tauran Tauran Yang terjadi Antar geng Antar geng Antar geng Antar suku Budaya Sekolah ekonomi Nah Tema yang akan gue angkat itu Ada hubungannya dengan kopi Nah Oke ya Gue bagi ini ya Gue bagi ya Gue tentukan Lu Lu harus setuju dengan yang namanya Kopi pahit Oke Lu setuju dengan kopi itu Lebih enak itu pahit Nah Lu setuju dengan kopi tidak bergula Sama aja ya Sama aja Sama aja Lu setujunya dengan kopi manis Itu mau pakai gula Mau pakai madu Terserah lu Mau pakai wajah yang cantik Pokoknya lu setuju dengan kopi manis Nah ini kan polemik banget nih Iya Dunia itu harus tahu Mana yang lebih enak Iya kak Iya Ini bahaya Kalau misalnya sampai Tidak ada Solusi Solusi Makanya Tauran pun akan terus terjadi Bahaya Bener setuju Begita sama Boku Boku juga Dia berantem gara-gara itu Kopi Gara-gara kopi doang Gara-gara kopi Gara-gara kopi Ahok sama Siapa? Gara-gara kopi Ini kalau ini ga ikutan Gak ikutan Gak ikutan Gak Engga Kelar langsung Oke, kita sweet ya Lo sweet Jepang, lo sweet Indon Sweet Jepang aja Sweet Jepang aja Karena Indon kita anggap sebagai negara tetangga dulu Oke ya Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Lo sama mulu Ini paling saya bawa debat loh Ayo bener Oke Satu, dua, tiga Lo yang menang dulu ya, berarti bedu yang pertama Oke Namanya juga debat Ya kalah Ini kan sebenernya debat juga Argumen debatnya sebagai hukuman Terus mikir Keras, keras Lo kan sebagai yang setuju dengan kopi pahit ya Kopi pahit nih ya Kopi itu kan Nikmat katanya ya Tapi kalo pahit itu Gimana mau nikmat Katanya gak nikmat Tapi lo harus Mau gak mau lo harus Setuju bawa kopi pahit itu lebih nikmat daripada kopi manis Dan dari kata bantunya nih ya Gue kasih pertama adalah Cukuran Cukuran, kopi nikmat kenapa Yang kedua Uang Uang Dan yang ketiga adalah Kaus Kaki Kaus Kaki keluar lagi Oke Gue kasih waktu buat lo untuk Berpikir Berpikir disini Gak usah mikir Gak usah mikir Berpikir itu untuk orang-orang kreatif aja Kalau enggak berculu Oke ya Gue tuh Uang Kaus Kaki Sama Cukuran Oke Dan tempat dipersilakan Boleh Jadi untuk kopi itu Kita harus tahu bahwa cukur Cukur itu harus di Dipendekin ya Dipendekin Gak mungkin cukur dipanjangin Gak bisa itu Nah itu sama halnya dengan kopi Kalau kopi kita buat manis Itu akan dicukur Kenikmatannya Oh iya 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 Itu akan dicukur kenikmatannya Menjadi tidak enak Menjadi tidak enak ya Masa kopi dipangkas Kan gitu ya du ya Kayak gitu bener Karena sesuai dengan arti kata Cukuran itu diperpendek Dipendekin bukan dipanjangin Kalau misalkan Bagi gula itu berarti ditambahin dong Disambung Disambung Itu perihal dengan Cukur Perihal juga dengan uang Semakin kita banyak mengawarkan uang Kita semakin Miskin dong Gak punya uang dong Nah makanya Kalau kita banyak beli gula Makanya gak boleh Oh boleh ya Oh iya iya betul Miskin Karena gula itu bisa menyebabkan kemiskinan ya Kalau kita belinya setrak Iya Iya betul Iya betul Karena gula itu mahal Karena gula itu mahal Betul Setiap tahun kan naik 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 Dan yang terakhir itu adalah Apa ya Koskaki ya Koskaki Perihal dengan kopi tersebut itu harus pahit Karena sesuai dengan namanya Koskaki Hmm Koskaki semakin lama semakin Pahit Pahit Oh iya 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 Lu pernah mahal koskaki dong Enggak gue cuma menyambungkannya dia Oh iya 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 Kata dia Pahit itu nikmat Berarti dia pecinta koskaki dong Kalo gue belum kan Biar suara saja ya gue Biar suara saja Nah itu dia Karena gue gak setuju kan Iya 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 Karena koskaki itu pahit gue Koskaki itu pahit ya Iya Kalau misalkan dilamakan kan Makanya kopi tersebut itu harus kita buat Pahit Perihal dengan kopi tersebut Iya 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 betul 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 Oke 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 Cukup masuk akal Cukup masuk akal Cukup masuk akal Cukup masuk akal Cukup ini gue Sangat ini banget sih ya Sangat gak setuju banget Lu harus kontra ya Dul ya Iya dong Lu harus kontra ya Dimana tadi dia bilang kan Bahwa kopi itu adalah memangkas kenikmatan tuh Kalo pake gula tuh Iya Gue gak setuju banget sih itu Dicukur Dicukur Karena menurut gue Cukup lah hidup dia yang pahit ya Kalo kopi jangan ya Kalo kopi jangan Kalo kopi jangan Kopi itu kan pasti nikmat nih Nikmat kalo manis Manis kan ya Kalo manis Tapi ada orang yang bilang bahwa Kalo kopi itu gak manis Iya Eh kalo kopi itu gak pahit Itu bukan kopi namanya Itu sirup Bukan Itu sirup katanya Ada orang yang berkata seperti itu Nah Lu harus Bertahan dengan argumen lu bahwa Kopi itu harus manis Enak manis Oke Dengan Kata-kata yang akan gue Itu ya Acak ya Kata pertama adalah Karpet 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 ya Oke Pasti bisa dong Yang kedua Insecure 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 Karpet, Insecure dan Susu Susu Gampang dong Enak banget nih Enak banget ya Karpet, Insecure dan Susu Oke dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum temen gue Kristen Oh iya Kira disini ajang ceramah Kalo Kalo gue ya Kopi itu Kenapa gue tadi gak setuju banget Kopi itu pahit ya Karena Kopi itu lebih nikmat itu manis Kalo misalnya kopi pahit Lu mending gak usah makan kopi Mending Gak usah dimakan minum dulu Kan dia sukanya itu Itunya Apanya Seratnya Oh serat Kalo gue setuju manis ya Kenapa gue bilang setuju manis Karena Yang pahit-pahit itu cukup masa lalu Jangan kopi Oh Karena Kopi itu istilahnya Membuat kita Mencari inspirasi Kalo Kalo minum kopi pahit Inspirasi juga pahit Gak enak Bener gak? Betul Masih bridging ya Masih bridging Masih bridging ini Tahan Tahan Gak ngatain Tahan Sebenernya kalo bridging Nanti gue editnya Dihkan Masih kasihan Jadi Jadi Kopi itu Mending manis ya Apalagi kalo kita Kumpul bareng temen-temen Di atas karpet Harus manis Di atas karpet Sebagai simbol ya Ya sebagai simbol Karena kalo misalkan Pahit Ngopi pahit di atas karpet Gak enak meninggal Ngopi pahit di atas karpet Meninggal Iya Tapi bener sih Biasanya Jermanisah kan di atas karpet Iya Di atas karpet Mungkin ke situ maksudnya Gue kira jenajah biasanya di bawah tanah Di bawah tanah Di bawah tanah Kalo biasanya ada jenajah Kalau di atas karpet Mungkin lu Bermikir untuk orang Hindu ya Dibakar ya Dibakar ya Ya gue tau Dibakar ya Klonnya apa lagi tadi Lupa gue Karpet Susu sama Susu sama Susu sama Susu sama Insecure Nih menurut gue Kopi itu lebih seneng Kenapa gue bilang setuju manis Emang ada beberapa Dia pecinta kopi pahit Kenapa 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 dia mencintai kopi pahit Karena dia Merasa hidupnya penuh beban Banyak masalah Makanya Uh hidup gue pahit Coba gue tambahin lebih pahit lagi Insecure ya orangnya Kan kalo orang kaya gue kan Orang kaya gue kan Uh Hidup gue pahit nih Gue pengen Cet inspirasi Kalo liat perempuan kan udah biasa TikTok Gak manis Tambah kopi Lebih inspirasi Lada pelambiasan Iya Betul Manis Dapet inspirasi Apalagi kalo misalnya ditambah dengan susu Apalagi kalo misalnya ditambah dengan susu Gue curiga playboy Apalagi ditambah dengan susu Kalo kopi ditambah dengan susu Gak mungkin jadi asem Apalagi pahit Bener gak Kalo susunya basi Iya Kalo susunya basi gimana Kecuali gantung Hmm Gantung ya Kalo gantung pasti ini Ya itu pecinta kopi pahit Itu biasa susunya gantung Kalo gue Pecinta kopi manis Maka dari itu Ya menurut gue Emang setuju banget sih ya Gue penikmat banget kopi manis Karena 90% orang menikmati kopi itu dengan Cita rasa yang manis Oke 90% ya Iya Itu data dari mana tuh Gak tau Nebak aja Nebak aja Memang harus gitu sih Memang harus gitu sih Memang harus gitu sih Tapi lu harus Tapi itu datanya harus ada gitu ya Iya Nanti gua bikinin datanya Tapi walaupun itu lu bikin sendiri Gak masalah Yang penting ada datanya 90% ya Karena lebih kuat Biar lebih menang Oke 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 Ini udah mulai panas ya Cuman kalo misalnya Tidak dijawab lagi Atau tidak ada Perargumenan lagi Kayaknya kurang seru Kurang seru Masih Masih Gua juga masih bingung Iya Gua juga masih bingung Menentukan Apa sih ini yang diomongin Emang pusing cuy Iya Gua juga bingung ini ya Oke du Kita jawab lagi ya Jawab lagi ya Boleh Dia kan katanya tuh Kalo kopi itu Di karpet itu Di atas karpet itu katanya manis Tuh du Kalo di atas ya Gua gak ngerti itu karpet dari gula apa Gitu Gua gak ngerti gua ya Gak ngerti Coba bantah dulu Bantah aja Bawah-bawah susu lagi kan Gua gak ngerti Susunya yang gantung lagi bro Yang gantung lagi Biasanya tuh diremes Iya kenapa diminum Orang bilang paipan dan nikmat Oke du Karena bantu yang Bakal gua kasih lagi ke lu ya Yang pertama adalah Gelang du Yang kedua adalah Mangkok du Mangkok ya Mangkok Oke Dan yang ketiga adalah Vibrator Bisa du bisa Bisa Terus Vibrator ya Terus Oke Lu harus bantah nih Gelang Mangkok Mantok Vibrator Vibrator Gua yakin sih Udah lah Udah apa? Udah apa du Lu menang Lu kan tadi pengen menang kan Oh iya Kalo bisa lu bantah Apa yang jadi argumen dia Tadi kan Dia ngotot banget Bawa kopi itu harus manis Harus manis Padahal kan kopi itu Katanya harus pahit ya Harus pahit Itu udah Karena dia gak tau Karena dia gak tau Bahwa susu yang gantung itu Enak Iya Iya Karena susu yang gantung itu enak Oh bridging dulu mungkin sih Iya bridging Sama aja kayak tadi Gapapa mesin pun gak nyaman Gapapa Bisa di edit lah nanti Iya 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 Karena menurut dia Penambahan kopi dengan susu itu enak Dia itu pake susunya susu SKM SKM Gak pake susu gelang Gak pake susu gelang Gak pake susu gelang Gitu kan Oh susu gelang Iya Lu gak tau gelang kayak gimana kan Google dulu aja ya Google dulu aja susu gelang Sisu gelang itu apa Nanti susu dari gelang apa itu apa ya Susu gelang Karena enaknya kopi itu pahit Susunya itu Ya harus di gelang gitu kan Gak dicampur gitu kan Gak dicampur dengan kopi itu Jadi gak manis Makanya kopi pahit itu enak Tapi pahit itu enak Karena susunya gak pake susu SKM Tapi pake susu gelang Maksudnya enak dipisah minumnya Iya Iya Jadi minum-minum kopi dulu Kopi dulu Baru di gelang dulu Susu udah baru diminum Seperti ini Boleh 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 Lanjut Lanjut ya Ancik susu udah begini Mangkok Mangkok ya Udah mangkok terus Terus satu lagi dulu Vibraktor Perihal dengan Dan dia menyebutkan bahwa Kopi itu Diminum di atas karpet Hmm Kopi itu Minum di atas karpet itu Harus dengan yang manis ya Ya Padahal dia gak tau loh Bahwa kopi itu Minum Kopi pahit itu enak Diminum Menggunakan dengan mangkok Mau gitu loh Mangkok kecil maksudnya Caya gini Paya itu lebih enak pakai sejarah terbang Jadi kan mangkok kecil gitu kan Nah kopinya dituangin Terus diminum Itu enak loh Oh iya 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 Dari pada di atas karpet Wah apa anjir Minum kopi di atas karpet Dituangin karpet Dibilang hahaha gila karena ga semua orang punya tangan kan iyaa ga semua orang punya tangan oiyaa bener 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 kenapa semua orang punya tangan berarti dibatah dong minuman kue pake tangkuk kecil ini kan jirit jadi mangkuk itu hanya untuk orang-orang yang bertangan jangan bertangan jangan bertangan jangan bertangan karena minum gitu bisa pake oh iyaaa minum juga masih bisa juga gitu kan bisa, masih bisa kalau lu keturunan anji gak apa-apa gak apa-apa gak masalah bisa dimaklum oke 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 masuk akal meskipun gak masuk akal satu lagi vibrator ya kenapa kopi itu pahit ya kenapa harus pahit gitu karena kita membutuhkan getaran-getaran pada saat kita meminum kopi oh gitu perihalnya sama dengan vibrator 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 itu kan mempunyai getaran-getaran yang halus, sedang, dan kasar perihal tersebut sama dengan kopi karena kopi itu ada yang halus ada yang sedang sama yang kasar gilingannya berarti kita gilingnya pakai vibrator juga bisa bisa kalau di tempatnya juga bisa di tempat vibrator tersebut sambil giling kopi bisa mengeluarkan bisa ya oke 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 menyelam sambil minum kopi seperti biasa oke luar biasa semua edukasi sekali ya ini kayaknya mendengar argomedia kayaknya udah gue udah insecure banget sih untuk gue sebagai pengguna vibrator ya gak gue sebagai peminum kopi ya gue mungkin lumayan masuk akal juga ya lumayan masuk akal juga sih gue berat nih dul gue berat nih dul apa urusannya urusannya pacar lu kopi di pacar lu oke dul lu dul oke kita kasih kata bantu lagi gak aja dong kalau dia dua kali lu enam kali dia dua kali oke kata bantunya dul Delman 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 ya gendang gendang gitu gendang yang satu lagi bulan madu bulan madu bulan madu oke gue sangat setuju sekali sih sama yang namanya kopi manis karena gue sendiri kan sering menikmati kopi itu ya menggunakan gula menggunakan ya sesuatu hal yang istilahnya membuat cita rasa kopi itu menjadi lebih nikmat nah tadi apa Delman doi Nah ini ada hubungannya sama Delman ya Apa hubungannya? Misal, contoh Si tukang Delman sudah kelelahan Hidupnya capek mencari uang Dipecut kudanya Mencari uang pake Delman Penuh keringat, meminum kopi pahit Seger dong? Makin pahit dong Hidupnya Hidupnya makin pahit Kalau dia minum kopi manis, hidupnya udah pahit Minum kopi manis Ah Lumayan, saya siung Meskipun hidupnya tetap pahit Seenggaknya mulutnya manis Tukang apa aja tukang? Tukang Delman Tukang Delman Gue masih pikir Delmannya Sama berikutnya Delman Rendang Ini ada hubungannya juga sama rendang Kalau misalkan tadi Si tukang Delman Udah kelelahan Minum kopi pahit kan gak mungkin Hanya menambah beban Lelah Hauus Minum kopi pahit Mending dia minum air yang gak berasa Ketiba minum kopi pahit Maka itu gue menyertakan Kopi itu manis Biar lebih nikmat Apalagi Setelah kelelahan Makan rendang Pelaperan kan Makan rendang Kenyang Kolesterol Enggak dong Dia udah lelah Kelaperan Makan rendang Kalau gak pakai kopi Iya Guri dong mulutnya Iya guri 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 Tapi gak tau sih gue belum nyobain ya Oh belum nyobain Cobain aja Gium gua Diisi sama kopi Kopi manis Karena kalau misalkan diisi dengan kopi pahit Itu kurang nyambung Ketika kita sudah menikmati sebuah makanan yang Istilahnya Makanan berat Ditutupi dengan yang pahit-pahit itu gak enak Kata siapa? Jadi munda ya? Kata gue Ya betul Jadi istilahnya Kalau lo udah makan berat Ditutupi dengan yang pahit-pahit Berarti lo orang sakit Hmm Iya 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 Ini lo minum obat Ini Obat pahit ya? Pahit Obat pahit ya? Obat pahit ya? Ternyata koinnya kesitu ya Sepanjang tadi Sepanjang tadi ya Oh udah nunggu Ini kemana gak nyobat pahit Masih itu Betul gak? Betul Sama satu lagi tadi Bulan madu Bulan madu Tuh Kalau bulan madu pahit gak enak Hmm Bener gak? Bulan madu itu lebih enak apa? Apanya? Lebih enak manis atau pahit Kalau bulan madu Bulan madu Lebih enaknya yang masih perawan Lebih enak pasti yang manis-manis dong Kalau bulan madu kan gak Nah itu alasan gue Lebih seneng Sama yang namanya Manis Kopi manis Karena kalau bulan madu pahit Udah gak usah bulan madu Ya iya Bulan apa tuh? Bulan April Bulan April Adakah bulan Juli ya? Bulan Juli Ya Kalau belan Januari Perpisahan Oh Perpisahan siapa? Perpisahan siapa? Oh gigi Oh gigi Oh masuknya kesana Gue baru dari dokter kandungan Dokter gigi Mulanya gue gak tau Kenapa? Keguguran Bang istat Jangan gitu dol Istri gue lagi amil Oh iya Sama orang Salah Ya kan gue juga orang 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 Keturunan Ya mandul Hahaha Oke 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 Masuk akal juga ya Masuk akal ya Masuk akal ya Masuk akal orang-orang yang gak punya akal Hahaha 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 Oke oke Kita jadi masuk ke babak penentuan aja ya Kita langsung Hmm Kita rangkum dulu mungkin ya Ya Rangkuman dulu sih Ini debat apa pelajaran ya Kita rangkum dulu Kita rangkum dulu ya Tadi yang gue tangkep sih Gue lebih Setuju dari Abdul itu tadi Dari perkataan karpet ya Karpetnya ya Katanya karpet itu Membuat kopi itu bisa jadi lebih manis gitu ya Karena Kita bisa Berkumpul Dengan Orang-orang Gitu ya Karena ada yang meninggal kan Gitu ya kan Ada yang meninggal juga gitu ya Gara-gara minum kopi Gue belum pernah sih menemukan faktanya Bahwa orang meninggal bisa Dengan kopi gitu ya Cuman gue Yang kemarin kasus Ada Kemarin kasus ada Apa kasusnya? Yang minum kopi meninggal Si Anida Oh si Anida Oh si Anida Oh si Anida Tapi itu gak di atas karpet sih Ya tapi kan itu karena kopi pahit Dikuburnya di atas karpet Oh iya Dikuburnya di atas karpet Oh iya tadi kan Hindu ya Dibakar 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 ya Poinnya sih itu gue setuju banget tuh ya Membuat kuasana lebih hangat Dan manis itu memang Membuat kopi itu menjadi lebih manis Lebih manis Oke Dan poin dari Bedu yang paling gue inget itu tadi apa ya? Gak ada Gak ada Gak ada Jangan-jangan gak ada Gak ada ini Gak ada ya Gak ada ya Tapi tadi gue lupa dikata bantu lu tuh apa aja ya Gak ada ya Gak ada ya Tapi yang gue inget sih vibrator doang sih yang gue inget Tapi dia bagus sih tadi Kenikmatan Oh iya Kenikmatan kopi itu menggunakan mangkok ya? Ya mangkok ya? Ya mangkok ya? Ya mungkin gue setuju kopi itu pahit aja Pahit aja Karena kalau misalnya kopi manis di atas mangkok itu gak menikmat kopi pahit di atas mangkok Ya Ya ajalah Mainstream misalnya kalau minum pake yang manis di mangkok Oke 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 Kita langsung Tentukan aja ya Siapa yang menurut gue Gue lebih masuk akal dari perdebatan kali ini Sebetulnya Perdebatan ini bisa saja kita teruskan sampai 3 jam Gak bisa Sampai sahur Sampai 3 jam Cuma mungkin Siapa yang nonton Siapa yang nonton Kita aja Bikin video belasan menit Siapa yang nonton Gak ada Jadi kita sudahi saja Dengan menentukan siapa pemenang dari perdebatan ini Oke Untuk perdebatan kali ini Ini gue akan menentukan pemenangnya adalah Coba nunduk semua Nunduk dulu semua ya Lo renungkan Kemenangan itu hanya sebuah Kok kayak di muhasabah ya Gue serius Kemenangan itu jangan dijadikan Sebuah kebanggaan yang terlalu Jangan dijadikan sebuah kesombongan Hanya karena ini kan aja Kemenangan sebuah perdebatan yang kocak Tidak ada dapet piala Tidak dapet uang sama sekali juga Gitu kan ya Jadi jangan saling sakit hati ya Jangan saling sakit hati ya Jadi pemenang dari perdebatan ini adalah Bedu Alasannya sih Gue gak suka aja sama dia Kira-kira gue gak suka aja Sebetul lah Argumen lo tuh udah bagus Masuk banget dengan hati gue Karena gue juga adalah seorang Pernikmat kopi yang manis Tapi kenapa gue gak suka sama lo Gimana tadi Bakar kan Enggak dia ada dendam pribadi Iya dendam pribadi gitu ya Tapi gak sih kelar ini Kita masih ada waktu berdua kok Kali ini pasti ada Jadi Tapi lu gak usah terlalu seneng juga Karena gue wasit yang tidak Imbang juga ya Gak usah seneng dulu Lu menang Karena wasitnya gue Lu punya Gue punya apa Gue menang Jadi Lu Apa Utang sama gue ya Oh iya 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 Hutang ya Jadi ntar kalo lu Suatu waktu jadi wasit Apapun itu Gua yang menang Satu aja Satu aja Ini perdebatan Hutang Budi ya Hutang Budi Tadi sih lu punya country-aging Jadi gitu kan Gue gak suka Gue harus ngedit Di-cut lagi Di-cut lagi Capek-capek Capek ya Jadi Lu menang nanti Lu jadi sebagai juara bertahan Nanti gua Debatkan lu dengan Cermin Kita gak mau debatin Yang diri sendiri Gitu Iya Gua paham itu Oke Oke mungkin gitu aja ya Video kita Semoga menghibur Dari perdebatan ini Semoga ada manfaatnya Walaupun debat ini tidak Tentu arah Tidak menentu arahnya Tapi Ada poin-poin yang bisa kita ambil Dari perdebatan kita Dan mohon maaf juga Ini buat Kata-kata kita mungkin Ada yang sedikit menyinggung Atau apa-apa Ya Karena kita ini hanya unsur Bercanda ya Bercanda doang ya kita ya Tidak ada Unsur untuk Menghina Atau apapun Jadi sorry kalau ada Salah-salah kata Jangan diambil hati Jangan diambil Videonya Tentu aja Dioin-join aja Gitu ya di tontonnya ya Tentu aja Masih di-download Masih di-download menu-menu-menu Diambil di-edit lagi Ngapain 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 Gapain 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 kalau di-update lagi Tonton aja Oke jadi segitu aja Jangan lupa Like, Subscribe Dan komennya Mungkin lu semua Ada Ide untuk Perdebatan apa Yang mau Pengen Kita debatkan Di video-video selanjutnya Jadi Stay tune terus Hanya di Yoin-join Mari join